Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para bapak dan ibu sekalian hari ini kamis tanggal 23 Desember tahun 2021 Tepatnya minggu ketiga bencana erupsi Gunung Semeru Sekarang saya berada di Desa Lenteng, Kejamatan Candipura Lemajang Salah satu yang terkena dampak lahar panas erupsi Semeru beberapa waktu yang lalu Inilah beberapa rumah yang tertimbun lahar panas Di antara juga beberapa mobil truk di depan rumah warga Ada satu pemandangan yang menarik menunjukkan kebesaran Allah Yaitu adanya satu rumah yang sama sekali tidak tersentuh oleh lahar panas Padahal lahar panas itu melewati depan rumah, kanan, kiri, dan belakang rumah ini Kita bisa saksikan rumah yang diberi polis lain ini Di pelatarannya sama sekali tidak ada rumpur Tentu saja apalagi di dalamnya Konon rumah yang sebelah kiri ini dipakai untuk mengajar ngaji Dan yang di depannya sebelah kanan adalah rumah Pak Ustadz Namanya Ustadz Ruh Bisa kita saksikan di sebelah kanan rumah beliau ada pakar Dan tempat beliau itu di dataran paling reda Sementara di sebelah kanan dataran tinggi Jadi justru rumahnya tertimbun lahar panas Termasuk truk ini Bada lumpur panas atau lahar panas itu Melintasi depan rumah beliau Dari arah Semeru Depan rumah beliau, sebelah kiri rumah beliau Namun sekali lagi, lahar panas itu sama sekali tidak memasuki halaman rumah beliau Sekarang kita lihat dari depan rumah Ustadz Ruh ini Ternyata begitu bersih Bahkan di sebelah kiri rumah Ustadz ini Masih dalam pakar rumah Itu ada kolam ikan Juga tidak kemasukan lahar panas Konon ikan-ikannya juga masih hidup Subhanallah Inilah kebesaran Allah Apapun bisa terjadi Atas kuasa dan kehendak Allah SWT Dari lokasi Kampung Renteng Kecamatan Candiporo, Kabupaten Lumajah Kami dari Basnas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada para muzaki dari seluruh Indonesia yang telah berhubung